Bulan sawal ini tambah bersih atau sawalnya tambah dosa kira-kira? Anda sudah bertambah dosanya atau sudah bertambah amalnya, imannya? Jadi inilah anugerah yang sesungguhnya patut untuk kemudian kita pertahankan Untuk bisa kita jaga Karena memang ringannya hidup kita ini juga bergantung dari Bagaimana cara berpikir kita atas kehidupan ini Dan kalau berpikir kita ini bersih Maka sesungguhnya akan terbebas kita atas dominasi hawa nafsu yang dominan Sehingga lama rotung besok itu Itu kecenderungan nafsu itu ternyata pada keburukan Itu kata Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaqfiruhu Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayi'ati ahmalina Ma'ayyah tilawu falamutillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahu ma salli wa sallimala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wa qalallahu ta'ala fi kitabihi al-karim A'udzubillahi minas sayitani rajim Wa sari'u ila maqfiratin min Rabbikum Wa jannatin arduhas samawatu wal arku iddat lil mutakil Alladina yungfikuna fi sara'i wa dora'i wal kadimina al-ghair Wa al-afina al-innas Wallahu yuhibbul muhsinin Walladina idha fa'alu fahishatan A'udhulamu anfusahum dakarullahu Fastakparu lidunutihin Wa qulan nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wa sallam Innamaku istu liutamima Makarimal ahlak Sadaqallah wa sadaqah muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Di antara banyak kesempatan yang Allah anugerahkan untuk kita Berupa kesiapan Dalam kebaikan yang dihadirkan bersama Dan kita ambil menjadi bagian dari Aktifitas yang mendekatkan diri kepadanya Termasuk Dan berjumpa dengan idol fitri Itu seringkali muncul kontradiksi Jadi seperti pertentangan gitu Di satu sisi Ramadan itu menjadi Bulan yang waktu yang sangat istimewa Dan kita mempercaya betul itu Satu bulan yang berbeda dan Teramat istimewa dibanding dengan Sebelas bulan yang lain Tetapi di sisi yang berbeda Menyambut idol fitri itu ya Di antara sunahnya ada Happy it mubarak Jadi Menyambut it ini dengan Sesuatu yang Gembira Makanya kalimatnya kan Minal a'idin Wal fa'izin Nah itu kalau diartikan Apa ustad? Maknanya Minal a'idin Wal fa'izin Itu Rata-rata orang awam Langsung menerjemahkan Mohon maaf Lahir batin Walaupun hakikatnya kan tidak itu Itu konsep a'idin itu ya Sesuatu yang dimaknai dengan Kembali Seperti hari it itu Kembali Fitri Ini yang menarik Bahasan kita Kenapa disebut fitri? Fitri itu beda dengan fitrah ya Di kita ini sudah Sudah Ada perubahan makna Zakatnya bukan zakat fitrah sebenarnya Yang ada itu kalau di Di hadis-hadis Rasulullah Penyebutannya zakatul fitri Bukan zakat fitrah Zakat fitrah itu ya Bahasan kita orang Indonesia Ketika memaknai zakat fitri ini Kenapa ustad? Apa bedanya fitri dan fitrah? Ini bukan idul fitrah Ini idul fitri Zakatnya juga zakat fitri Bedanya apa? Fitrah itu kan suci Bersih Kalau fitri Ada yang tahu maknanya fitri Mbak Fitri ya Apa maknanya fitri? Fitri itu artinya menguat Membuka Iftor Jadi berbuka maksudnya Makan Atau kalau idul fitri itu artinya Ini hari yang haram orang untuk kuasa Jadi orang harus berbuka Orang harus sarapan Dan ini maknanya Makanya zakatnya kan zakat fitri Ada zakat mal, ada zakat fitri Tapi kita sering menyebut fitrah Hakikatnya fitri Fitri itu apa? Karena memang tujuan utama zakat ini Ya memang betul Membikin orang yang berpuasa itu Bisa fitrah Dia bisa Lebih suci karena Ada Apa Adanya mungkin Dosa, kesalahan Atau kekurangan yang dia lakukan Di Ramadannya Itu bisa dituntaskan dengan Zakat ini Tetapi zakat fitri itu Maknanya ya ngasih Ngasih makanan Bahan pokok itu Sehingga Sehingga memang Afdhuliyahnya Dilakukan sebelum Hot tip naik mimbar Di hari Dimana Kita harus memastikan Betul hari itu Tak ada orang yang Tak bisa Iftor Ada orang yang bisa Makan Makanya Kalau ada pertanyaan Jamah Boleh gak zakat fitri itu Dibayar di awal Ramadan Boleh Tetapi kau harus Memastikan orang yang Kau kasih zakat fitri itu Pada hari lainnya itu Fitri tidak kelaparan Jangan-jangan Makanannya sudah habis itu Ini Ini makanya Menentukan betul Tentang hari Momentumnya Karena memang Motifnya Utamanya Zakat ini memang Untuk Untuk Mustahik Itu ada Delapan asnaf Tetapi zakat fitri Itu diutamakan betul Untuk orang yang Disebutkan Fakir miskin Atau orang yang Tak punya makanan Hari itu Sehingga mereka bisa Happy Bisa gembira Makanya Kalau ditanya Masuh idul fitri itu Bahagia tidak ustad Ya secara biologis Bahagia Secara Kejiwaan Siapa sih orang yang Yang tidak suka Kalau hari itu Boleh makan Kembalikan gitu Makanya Bahagianya itu Sebenarnya oleh ma'am itu Zani Masalahnya itu Makanya beragama itu Kadang-kadang Memang Kontradiktif tadi Meninggalkan Ramadan Itu kan sedih Kenapa sedih ustad Karena pengennya ya Bulan itu ya 12 bulan ya Ramadan Semua Tetapi kalau bisa Yang Yang kosong ya Sesah sitok Yang sekolah sasi Ya Ramadan Ini ngerasa Kosong Nah ini menarik Memang Konsensi-ensensi Ramadan Yang harus kita pahami Kenapa Kamu itu menjadi Sangat berharga Kenapa kita bicara Minal a'idin Wal fa'izin Fa'izin itu kan artinya Para pemenang A'id itu kembali apa Kira-kira Nah itu kembali Sarapan atau kembali Fitrah Kira-kira Bisa dua-duanya Bisa dua-duanya Tetapi yang paling utama ya Hakikat al-a'idin Itu kesucian itu Yang bisa kita dapat Loh kenapa ustad Karena memang Sejatinya Makna Ramadan Itu dimaknai Membakar Sesuatu yang Menghanguskan Apa yang dibakar Apa yang dihanguskan Apa yang dimusnahkan Itu dosa-dosa Loh kenapa Dengan Ramadan Itulah makanya Ramadan itu Menjadi bulan Yang berharga Karena ada momentum Yang juga Sangat-sangat Luar biasa Yang disebut dengan Laylatul Oda Itu Laylatul Qadar Itu disebut Tiga kali Dalam kitab suci Al-Quran Dalam Quran surat Al-Qadar Dan dijelaskan Sendiri oleh Allah Laylatul Qadri Khairu Min Al-Fisahar Itu satu bulan Yang punya nilai Itu lebih baik Daripada seribu sahur Ini kalau Perbandingan Sebenarnya bukan Apple to Apple Enggak sepantasnya Enggak sebanding Kalau ingin membandingkan Yang sebanding itu Laylatul Qadri Khairu Min Al-Fisahar Artinya malam itu Dibandingkan dengan Malam Itu kalau Argumen ya Ujah Tapi ternyata Allah ingin Membicarakan Satu malam itu Nilainya Khairu Min Al-Fisahar Syahar itu bulan Dan hitungan bulan Itu sama dengan 29 sampai 30 Malam Artinya apa? Ini bukan Pembanding sejatinya Ini Allah ingin menunjukkan Sesuatu keutamaan Yang sangat besar Malam itu Dan malam itu Keutamaan terbesar apa? Itu sudah dinasihatkan Rasulullah kepada Bunda Aisyah Radul Luhan Itu saat Aisyah menanyakan Kepada Rasulullah Apa yang bisa Saya perbuat Saya lakukan Untuk menjemput Malam ini Dan mendapati Malam ini Apa kata Rasulullah Hanya lah Berbirit Memohon kepada Allah Dalam kalam Allahumma Innata Afu'un Tuhibbul Afwa Fa'fu'ani Itu kan urusannya Dengan kemaafan Kemaafan atas apa Ustadz? Atas dosa Atas hilaf Atas kesalahan Karena kita menyampaikan Engkau mencintai kemaafan Allahumma innakafu'un Engkau ini pemaaf Mencintai kemaafan Maka maafkanlah diriku Urusannya apa Memang perkara terbesar Dari Romantun Itu sesungguhnya Memurnikan diri kita Agar terbebas Dari dosa Kenapa Ustadz dengan dosa Dosa itu beban berat Dalam kehidupan Dan dosa itulah Yang menurut Para alim Para ulama Bahkan dalam teorinya Imam Safi Saya sampaikan Kepada para santri Para mahasiswa Beratnya Anda belajar Atau sulitnya Kemampuan Kepahaman kita Menangkap ilmu Itu bisa Dihalangi Atau karena Hijab Atas Nama dosa Tapi kalau kita Ya Antusiasme kita Kepada Kebaikan itu Bisa turun Sangat drastis Karena beban dosa itu Karena dosa itu Membuat Langkah-langkah Menuju Allah Langkah-langkah Menuju kebaikan itu Berat Jadi kalau hari ini Anda ngaji Quran Baru buka Tiba-tiba Angopeng Sepuluh Sak lembar Berarti dosa Kamu harus Banyak introspeksi Banyak istighfar Makanya kan tadi Saya sampaikan ayatnya Kategori orang Yang sudah punya Kesadaran Hatinya Menjadi bersih Itu Adalah Apalagi Dalam karakter Ketakwaan Dia akan terus Berburu Dia akan Menyegerakan dirinya Untuk Untuk Memohon Ampun Atas Dosa-dosanya Ampunan Tuhan ini Dicari betul Pakfirullah ini Didamba betul Dan orang Kalau sudah 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 Diampuni Dosa-dosanya Itu menjadi Ringan langkah-langkahnya Atas Nilai kebaikan Dan Hidup kita ini Sebenarnya hanya ada Dua perkara Itu yang disampaikan Imam Hassan Al-Basri Seorang Tabdiin Dalam sebuah Kisah Dia pernah Menyewa Tukang Panggul Tukang Pikul Itu betul Dan dia Sampai katakan Ini tukang Pikulnya Lebih Lebih Faham Tentang agama Daripada Hassan Al-Basri Pokoknya Hassan Al-Basri Itu ulama besar Loh kenapa Kok nyebutkan Tukang Panggul Orang Bicara Tukang Panggul Itu kan berarti Ya artinya kerja kasar ya Jadi kerjanya kasar Tapi konsep nilai keilmuannya Menurut Imam Hassan Al-Basri Dia lebih tinggi dari saya Loh kenapa Membikin heran Imam Hassan Al-Basri Ketika dia perintahkan Untuk memindahkan Barang yang ada di rumahnya Ke satu tempat Dia ikuti Tukang Panggul itu Kalimat yang keluar Dari tukang Panggul Yang membuat heran Imam Hassan Al-Basri Itu hanya dua Apa itu Ini tukang Panggul itu Kalau gak ngomong Alhamdulillah Astaghfirullah Jadi antara Hambalah dan istighfar itu Berurutan Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Tiba-tiba Astaghfirullah Ketika habis selesai Mau dibayar Imam Hassan Al-Basri Tanya Saya kok tadi dengar terus Bikir miripmu itu Alhamdulillah Istighfar Apa yang disampaikan Melihasi tukang Panggul ini Itu karena hubungan saya Dengan Allah Katanya Tapi kalau dengan Allah Itu hanya dua perkara saja Yang pertama Alhamdulillah Karena banyaknya nikmat Yang belum saya syukuri Maka saya Eh Yang harus saya syukuri Maka Atas melihat nikmat itu Saya pasti berseru Alhamdulillah Jadi yang dilihat itu nikmat Makanya Dia bicara Alhamdulillah Jadi Dibacakan imam Kita bersama Di sulat mahrib Kurang surah Ibrahim Ayat 7 Wai ta'adana Robukum La'ing Sakartu Lazib dan nagum Itu konteksual Sebenarnya Sesuatu yang dia bisa Lihat tentang nikmat Dan dia bisa Mensyukuri betul Maka syukur itu Akan menambah nikmat Nah yang menarik adalah Ketika dia mengucapkan Istighfar Kenapa dengan istighfar Nah istighfar itu Kalau lah saya Tidak bersyukur Itu pastilah Saya dalam posisi lale Tuh Anda bisa bayangkan Jadi kelalean saya Atas Hak-hak Allah Yang harusnya Saya tunaikan Saya lakukan Maka atas itu Saya harus banyak Beristighfar Jadi orang ini Yang dilihat Hanya ayat-ayat Allah Maka kemudahan Untuk menangkap Ayat Allah ini Menjadi sangat ringan Banyak diantara kita Yang beba Sombong Kalau bahasanya Sombong Atau lale Itu hanya dua perkara itu Orang yang Mau didekatkan Kepada Allah Sulit Kenapa ustad Kalau Kalau merilis Kalau Di bahasa Bahasa Apa Ilmu psikologi Saya belajar sedikit Tentang ilmu itu Itu terkait dengan Dengan apa Mengenali Mobil merah Atau Mobil merah Ada apa dengan Mobil merah Saya minta maaf Kadang-kadang Mobil-mobil yang ada Di jalan raya Hari ini Saya kalau saya tanya Kepada antum semua Yang di jalan raya Yang pekerjaannya di jalan Mungkin tukang gojek Kalau ada Atau mungkin aktivitasnya Ya sering keluar Tadi kemejit Tadi timat pekerjaan Itu anda Hari ini Menyaksikan mobil merah Tidak Ada 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 Berapa Mungkin Tidak begitu Karena mungkin Tidak begitu Banyak mobil itu Maka kemudian Kalau ditanya Mobil merah Tapi kalau Kemudian saya Minta Kalau kamu ketemu Mobil merah Hitung Itu setiap ketemu Satu Kamu tak kasih uang Sepuluh ribu Misalnya Wih dihitung Kenan Orang jadi Ngitung tenan Ngitung tenan Seperti Misalnya Itu betul Kenapa kok dihitung tenan Yang satu kok tidak Karena buat apa Saya punya kepentingan Untuk hitung Dan ketemu Mobil merah Kira-kira Tapi kalau kemudian Sudah ada Ada motifnya Kok ketemu Mobil merah Piro Diganti sekolah Maka mesti Jenenakan Itu Sama ketika anda Mungkin Wira-wiri Lihat Rumah mana Yang dijual Atau disewakan Hari ini Kalau saya tanya Kamu hitung gak Di antara banyak Ini kan banyak Kota Solori Omah-omah Ya didol Didol Disewakan Disewakan Karena rapayu Atau yang memang Sudah lama Usaha Kadang-kadang Itu kalau ditanya Kita kalau tidak ada Punya kepentingan Boleh omah Dan nyewa omah Kita tidak akan cari Tapi kalau Kita punya kepentingan Kon golek Aku pengen nyewa omah Daerah ini Daerah ini Maka anda Pasti akan Ketika Melewati wilayah itu Anda akan cari itu Kenapa ustaz Lah itu hakikatnya Dengan mengingat Allah Hubungan kita Dengan Allah itu ya Hakikatnya itu Sebenarnya Banyak diantara kita Banyak diantara kita Ketika diingatkan Tentang ayat-ayat Allah Ya saya minta maaf Seperti mobil merah itu Kalau anda mengerti Manfaat dan nilainya Maka akan anda Usahakan untuk bisa Dapatkan itu Kepahaman untuk bisa Lebih dekat dengan Allah Tapi sebaliknya Banyak diantara kita Yang tak mau melakukan itu Walaupun ayat-ayat Allah itu terhampar Itu karena Memang kita Abdeh dan lalek Karena ya buat apa Kira-kira Karena kita gak ngerti Nilai kemanfaatan Yang bisa kita dapat Dari Dari mengingat Allah Kadang-kadang kan Hari Haha Seperti itu Hadir kan Mendatangi diri kita Makanya Kehidupan kita ini Ya seperti itu Makanya Kalau Imam Hassan al-Basri Menyampaikan Orang ini Ternyata Kepahaman ilmunya Tentang agama Tentang ayat-ayat Allah Jauh lebih dalam Daripada Imam Hassan Al-Basri Karena Kalimat yang keluar dari lesanya Hanya kata Alhamdulillah dan Astagfirullah Yang hubungannya Dengan Oh Allah Wasariu ilamak Firatim mir Mirabiktum Dan itu ketakuan utama Itu sebenarnya seperti itu Sehingga menghasilkan Sebuah nilai-nilai Karakter yang Luar biasa Yang hadir atas Kehidupan Seseorang Kenapa ustaz Yang paling utama Ya bersihnya Jiwa dia Bersihnya dia Atas dari Segenap dosa Kenapa ustaz Bukankah urusan Paling besar Yang sesungguhnya Akan kita hadapi Nanti Di hadapannya adalah Pisapnya Ketika Anda berada Di atas Mizannya Ketika ditimbang Amal baik Dan amal buruk Menjenengan Tapi Kalau lah Di antara Anda Di antara kita ini Sudah gak punya dosa Kira-kira Ya pasti langkah-langkah kita Menjadi sangat ringan Kan gitu Dalannya Semakin Semakin cepat Kan gitu Urusannya juga Pastilah semakin mudah Karena Karena dosa Yang terampuni Dosa yang Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Budaya orang Indonesia Dan ini Kalau saya diundang Ya saya datang Karena itu Mengelangkan Dan menguatkan Itu ada acara Namanya Halal Di halal Walaupun memang Secara konteksual Bahasa Halal di halal itu Dimasukkan dalam Bahasa Arab Juga gak bisa Itu hanya Bahasa Arab Yang Digunakan dalam Terminologi Bahasa kita saja Dan orang Arab Gak paham itu Dimana halal di halal itu Itu maksudnya Itu fakta Tetapi Ikrarnya menjadi menarik Kenapa ikrarnya menjadi menarik Itu pengakuan atas dosa Pengakuan atas kesalahan Karena gak sederhana orang mengakui kesalahan Makanya Wah Kenapa Ustadz Dikrarkan di hadapan manusia Dan kita saling memaafkan Karena Kalau mau jujur Dosa terbesar kita ini Sebenarnya bukan di hadapan Allah Tetapi kepada siapa Di hadapan manusia Yang menjadikan Anda punya beban Di hadapannya Jadi Habluminanas ini punya potensi Masalah yang jauh lebih besar Makanya Idul Fitri itu Anda Dikembalikan dalam konsep Fitroh Fitroh itu kesucian Kesucian dalam artian Ya terbebas dari dosa Teramuni dari dosa Sampai Rasulullah kan Pernah ada satu kalem itu Ini ada hadisnya juga Sebelum naik mimbar Tiba-tiba ada kalem Amin 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 Sampai tiga kali Setelah usai Rasulullah berfutbah Para sahabat bertanya Kenapa kau tadi Sampaikan kalimat Amin Itu sampai tiga kali Itu ada apa Ternyata Ada doa Malaikat Jebrel Dan diantara Tekstnya Salah satunya Salah satunya itu Adalah Cilaka betul Orang kok masuk Ramadan Dan dosanya Tidak terampuni Makanya ini Ini menjadi Kajian utama kita Sebenarnya Kita ini Bulan sawal ini Tambah bersih Atau sawalnya Tambah dosa Kira-kira Anda sudah bertambah Dosanya Atau sudah 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 bertambah Amalnya Imannya Jadi Inilah anubah Yang sesungguhnya Patut untuk Kemudian kita Pertahankan Untuk bisa kita Jaga Karena memang Ringannya Ringannya hidup kita ini Juga bergantung dari Bagaimana Cara berpikir kita Atas Kehidupan ini Dan Kalau berpikir kita ini Bersih Maka sesungguhnya Akan terbebas kita Atas dominasi Hawa nafsu Yang Yang apa Yang dominan Sehingga Lama rotung Besok itu Itu Kecenderungan nafsu itu Ternyata pada Keburukan Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Peperangan Sejati Puasa itu Hari ini Yang berpuasa Saya ucapkan selamat Mudah-mudahan Oleh Allah Dimudahkan Dilapangan Diringankan Karena gak sederhana Orang puasa itu Dan Dan oleh Allah Betul-betul Paham Karena banyak orang puasa itu Gak paham Musuh dia Apa yang Musuh dia sejati itu Apa sesungguhnya Musuh yang paling berat itu Apa kira-kira Hawa nafsu Dan itu Rasulullah Sampaikan Jadi Musuh paling berat itu Hawa nafsu Dan puasa itu Sebenarnya Metode Paling mudah Untuk Mengendalikan Hawa Hawa nafsu Nah itu Ustadz kenapa Bisa mengatakan Seperti itu ya Hakikatnya Seperti itu Orang itu Makanya kan Kecintaan anda Kecintaan anda kepada Kebaikan itu Menjadi tanda bukti Dan kebaikan yang disebutkan Di Quran surat Al-Imran Ayat 134 Ini apa? Itu yang paling awal Ternyata Ukuran-ukuran Dengan Nafsu kepemilikan Makanya Kalimat yang keluar adalah Al-Latina Yung Fikuna Visaroi Wadhoroi Anda kalau Disebutkan orang Yang senantiasa Yung Fikuna itu kan Menggunakan Fiklun Mudore Fiklun Mudore Itu pekerjaan Yang terus-menerus Berlangsung Fiklun Mudore Itu sesuatu Yang akan terus Ia kerjakan Itu Fiklun Mudore Kalau Fiklun Madi Itu sesuatu Yang telah Terjadi Dan Yung Fikuna Itu pakai Fiklun Mudore Orang ini akan Senantiasa Berbagi Dalam Saro Wadhoro Dalam Lapang Dan Dhoro Dalam Sempit Pesan apa Yang Anda tangkap Dengan Aktifitas Istilah Orang yang Senang berbagi Dan terus Senantiasa Berbagi Dalam Keadaan Lapang Dan Sempit Pesan apa Itu Sifat apa Itu sesungguhnya Sifat apa Yang Anda ingin Sematkan Pada Istilah Kalimat ini Kira-kira Dermawan Dermawan Maka saya ingin Pahamkan kepada Kawan-kawan Dermawan itu Sifat yang Bisa dipunyai oleh Siapapun Tapi kadang-kadang Kita menyematkan Dermawan itu Dengan orang kaya Ya kira-kira Maka sedangkan Banyak Ini Istilah Malah kadang-kadang Ini jadi Sudah Gagal Dermawan Ini pas melarat Ini jadi Dermawan Makanya mumpung Melarat Jadi Dermawan Dermawan itu Bisa milik Siapapun Dan itu Yang sulit Apalagi Untuk orang kaya Kenapa Ustadz Karena urusannya Dengan kepemilikan Urusannya Dengan Apa yang Dia punyai Apa yang Sudah Ia hasilkan Apa yang Sudah Ia dapatkan Orang menjadi Semakin sulit Ketika Hartanya itu Semakin banyak Hitungan Hitungan-hitungan Finansial Sederhana Orang kalau Penghasilannya Satu hari Ada gak orang Penghasilan Satu hari Sepuluh ribu Kira-kira Mungkin ada Begitu dapat Sepuluh ribu Ternyata Orang ini bisa Relang mengeluarkan Sebagian hartanya Berapa sebagian Hartanya Itu bisa Dua ribu Seribu Itu 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 bisa Dua puluh persen Cah Sepuluh persen Tapi Begitu Anda Punya Penghasilan Satu hari Sepuluh juta Meluarkan sehari Satu juta Dua juta Murah Sederhana Gak Sederhana Itungannya Jadi Jadi Bulet Itu Nilainya Jauh lebih Besar Kalau Anda Nilai dari konsep Kebutuhan Anda Punya Sepuluh ribu Anda bisa Ngasih Dua ribu Berarti Satu hari Itu Anda Cukup Dengan Delapan Ribu Itu kan Ketentuan Basnas Saya minta Terhadap Vidya Vidya itu kan Ukuran Kebutuhan Makan Satu hari Itu Hitungan Vidya itu Sekali makan Nilainya Yang dibayarkan Satu hari Itu Empat puluh Ribu Kalau Zakat Fitrah Empat puluh Dia dapat Sepuluh Juta Untuk Berdiri Dalam Posisi Yang Sama Itu Hitungannya Bahkan Jangan Sekedar Ngasih Prosentasi Sepuluh Dua Persen Dua Juta Satu Juta Tetapi Apa Ustadz Lapan Juta Itu Dia hanya Ngambil Lapan Ribu Saja Untuk Kebutuhannya Yang Sembilan Juta Berapa Itu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Itu Dia sudah Kalau Dia Infakan Kenapa Ustadz Karena Ukuran Memberikan Itu Sebenarnya Ukurannya Adalah Kebutuhan Yang Bisa Kita Ambil Jadi Maksudnya Apa Ustadz Tapi Faktualnya Tidak Terjadi Seperti Itu Faktualnya Itu Semakin Meningkat Konsep Hidup Anda Maka Semakin Tinggi Gaya Hidup Anda Makanya Itu Kan Itu Itu Makanya Ada Ada Teori Saya Minta Maaf Konsep Konsep Kehidupan Yang Sangat Tergantung Dengan Konsep Gaya Hidup Semakin Tinggi Gaya Seseorang Itu Tekanan Hidupnya Semakin Tinggi Semakin Tinggi Saya serius Bicara Seperti Karena Hari-hari Ini Kita Atas Apa Yang Kita Miliki Kadang Tidak Ada Ukuran Kebutuhan Tapi Kalau Anda Sudah Mengukur Itu Dengan Konsep Kebutuhan Maka Wallah Demi Kebersyukuran Anda Pasti akan Berlipat Dan Bertambah Dan Nikmat Itu Akan Terus Muncul Tapi Seringkali Tidak Contohnya Apa Ustaz Contohnya Apa Saya minta maaf Hitungan Anda Punya Pakaian Itu Ada Nggak Dalam Benah Anda Dalam Hidup Anda Anda Itu Pantasnya Butuhnya Cukup Punya Pakaian Berapa Setel Kira-kira Ada Nggak Hitungan Oh Bahaya Itu Bahaya Loh Saya serius Itu Berapa Kira-kira Dua Setel Cukup Dua Setel Tujuh Tujuh Keep ya Dijaga ya Yang tujuh Nanti habis ini Pulang ke rumah Dihitung Berapa Setel Kamu punya Baju Kalau Lebih Nanti Kasihkan Ke dompet Warung Sedekah Kami menerima Pakaian Pantas Pakaian Itu bukan Pakaian Yang sudah Anda Tidak Suka Pake Tapi Bisa Jadi Dari Di luar Tujuh Itu Yang Masih Pantas Untuk Anda Bisa Sumpah Cukup Tujuh Itu Nalir Terus Nanti Kalau Anda Dapat Baru Gimana Ya Anda Sedekahkan Kalau Masih Mencintai Yang Tujuh Yang Baru Itu Kamu Sedekahkan Saja Itu Makanya Anda Akan Pada Satu Ponsep Langtanalubiro Haktatung Fiku Mimatu Hibun Kenapa Anda Masih Mencintai Itu Dan Rasa Cinta Terus Muncul Rasa Cinta Terus Datang Anda Butuh Anda Punya Motor Berapa Kira-kira Dua Nanti Nggak Pedih Ngomong Nonton Piro Si Jindek Konyuman Loh Ini Saya Serius Itu Itu Montor Itu Montormu Piro Sandal Satu Satu Pasang Saja Alhamdulillah Nanti Kalau Dapat Sandal Baru Gimana Kasihkan Kalau Kamu Masih Mencintai Sandal Bersejarah Jadi Anda Bisa Membantu Orang Atas Apa Yang Anda Berikan Jadi Nggak Ada Konsep Menyimpan Itu Nggak Menyimpan Termasuk Gaya Makan Itu Betul Sekarang Anggaran Makan Anda Berapa Satu hari Kira-kira Sudah Dihitung Nggak Kira-kira Nah Nilai-nilai Itu Ketika Mungkin Dulu Mahasiswa Ada Angkanya Waktu Muda Masih Bucang Ada Angkanya Begitu Begitu Nanti Sudah Berkeluarga Dia Punya Angka Leng Tapi Kadang-kadang Orang Bisa Bertambah Nilai-nilai Itu Bisa Bertambah Kenapa Ya Karena Gaya Jadi Naiknya Selera Masa Aku Lalu Buat Apa Ustaz Kalau Saya Punya Penghasilan Besar Uang Makan Saya Jalur Lebih Besar Dari Kebutuhan Saya Bukankah Banyak Janda-janda Miskin Yang Butuh Santunan Anak-anak Yatim Yang Hari Ini Banyak Kelaparan Zakat Fitri Itu Menyenangkan Orang Miskin Di Hari Itu Agar Ada Jaminan Dia Makan Ya Pak Ya Kira-kira Tapi Apa Urusan Islam Ya Hanya Ngasih Sarapan Fitri Itu Hanya Hari Raya Saja Kira-kira Butuh Mereka Makan Atau Setahun Sekali Kira-kira Sarapan Kan Enggak Butuh Makan Mereka Ya Sehari Berapa Kali Kalau Dikita Tiga Kali Atau Dua Kali Sudah Merasa Dua Kali Itu Kekurangan Tapi Hari Ini Banyak Orang Yang Makanya Dibagi Dua Kali Ini Ukuran-ukuran Yang Sangat Cegelana Makanya Itu Cara Berpikir Kita Ukurannya Dengan Nafsu Kita Di Lapang Dan Sempit Mesti Tate Koi Mesti Jauh Sempit Terus Kenapa Karena Kamu Tidak Paham Tentang Ukuran Kebutuhan Hidup Kita Ukuran Kehidupan Kita Ini Konsep Nilai Ini Konsep Nilai Ini Menghasilkan Nilai Karakter Sesungguhnya Ketika Ada Orang Yang Bisa Mengendalikan Hawa Hawa Nafsunya Nah Proses Inilah Yang Harusnya Bisa Dipahami Dengan Baik Kemudian Apas Lagi Ustadz Wal Qadhimina Ghaid Wal Afina Anin Nah Sesuatu Yang Digubungkan Dan Digabungkan Apa Itu Bisa Menahan Amarah Itu Menahan Nahwa Nafsu Yang Kadang-kadang Hilang Nalar Hilang Akal Saat Anda Marah Marah Makanya Orang Marah Marah Itu Kadang-kadang Kehilangan Kontrol Seringkali Kemudian Munculnya Penyesalan Orang Bisa Melakukan Apapun Ketika Amarah Itu Menguasai Dirinya Begitu Rampung Nyesel Wah Beluh Aku Bebas Itu Akhirnya Muncul Penyesalan Tapi Waktu Melakukan Itu Seolah-olah Ada Kepuasan Yang Tidak Ia Ingin Sampaikan Itu Sudah Gelap Mata Gelap Mata Gelap Kehidupan Jauh Dari Petunjuk Dan Puncaknya Wal Afina Aninas Lebih Mudah Minta Maaf Atau Lebih Mudah Memaafkan Lebih Mudah Mana Minta Maaf Jadi Luruh Tapi Utamanya Memaafkan Itu Lebih Berat Sedangkan Dalam Quran Ada Konsep Inasani Aga Wal Aptar Maksudnya Orang Yang Membenci Muhammad Dia Akan Binasa Dia Akan Terputus Hidup Membenci Itu Membenci Itu Orang Yang Tak Melapangkan Hatinya Tak Melapangkan Dadanya Jadi Pebencian Yang Anda Pelihara Dengan Tidak Memaafkan Itu Menghancurkan Anda Itu Menggunuh Anda Loh Ini Fakta Jadi Makanya Boleh Musuh Si Jiwe Angin Wajian Angin Gibran Wajian Angin Prabu Mungkin Pilih Lima Tahun Kepungkur Saya Serius Dalam Urusan Kemanusiaan Itu Konsep Apa Yang Allah Ingin Hadirkan Wala Saufayut Tika Robuka Fatardo Kata Kuncinya Hanya Itu Saja Sebenarnya Apas Apa Yang Allah Berikan Untuk Kamu Fatardo Penerimaan Itu Sejauh Mana Apalagi Di hadapan Manusia Memang Keduhatannya Tercatat Ustaz Kedustaannya Tercatat Tapi Tanggung Jawab Tugas Anda Ketika Nanti Dia Dilantik Kalau Anda Masih Mengakui Negeri Kita Ini Negeri Indonesia Bangsa Kita Seperti Ini Saya Minta Orang Fasik Itu Nek Dunga Kisah Hidayah Orang Kisah Nek Kisah Fasik Faktual Ya Kira Saya Serius Itu Makanya Sekarang Tergantung Doa Anda Ustaz Nggak Dunga Seng Kepi Seng Kepriben Ini Urusannya Kehidupan Makanya Bangsa Kita Ini Nggak Rampung Rampung Karena Pemimpin Dan Pemimpin Nggak Rok Jadi Problem Sangat Serius Ini Masalah Yang Sangat Berat Gimana Ustaz Ya Sudah Urusan Urusan Kemanusiaan Hablumin Allah Hablumin Nenaz Ya Harus Terus Dibang Dan Nggak Ada Ruginya Anda Mendoakan Kebaikan Untuk Rasulah Mendoakan Kebaikan Untuk Abu Jahal Walaupun Allah Nggak Kasih Hidayah Pada Dirinya Nah Itu Nilainya Urusan Berhasil Tidak Tapi Membuka Hati Makanya Doa Terberat Yang Sempat Diucapkan Nabi Musa Ketika Mau Menghadapi Fir'on Itu kan Urusannya Menjadi Rumit Saat Ketika Ternyata Nabi Musa Memilih Kalimah Paling Awal Itu Doanya Robi Serohli Itu Apa Maksudnya Ya Biar Kami Robi Serohli Lapangkan Kami Punya Dada Dada Ini Lapangkan Kenapa Karena Nekweng Lapangkan Dada Wah Yasirli Urusanku Dampak Makanya Kedengian Itu Membunuhmu Sempitnya Hati Itu Merusak Dirimu Ini yang Harus kita Istighfar Sama Allah Makanya Mudah-mudahan Dimudahkan Seluruhnya Dimudahkan Semuanya Untuk Bisa Memperoleh Banyak Kebaikan Terima Kasih Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kalem Yang Kurang Berkenan Dan Insyaallah Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Terus Membersihkan Kod Aflaha Mang Zagaha Kod Aflaha Mang Tazaga Kan Itu Ini Mudah-mudahan Senantiasa Tegak Atas Diri Kita Untuk Banyak Mengingat Allah Dengan Bersihnya Hati Bersihnya Kolbu Itu Mudah-mudahan Semuanya Menjadi Ringan Untuk Merapat Pada Kebaikan Untuk Bisa Hadir Hidayah Untuk Bisa Menjadikan Kita Insan-insan Yang Mulia Amin Amin Mari Sama Kita Tutup Majlis Ini Dengan Doa Khafaratu Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyaduallailaha ila angka Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh